selamat datang kembali sahabat strabis tv kita sekarang masuk ke segmen selanjutnya yang akan menjelaskan tentang apa sih bisnis yang dilakukan oleh Mbak Eksa setelah beliau hijrah dari Surabaya area-area Surabaya pindah ke Bandung apa yang dilakukan bisnisnya lalu apa aja sih kegiatan sosialnya kita akan tanya langsung sama Mbak Eksa Mbak Eksa bisa cerita bisnis yang dilakukan sekarang di Bandung apa sih tadi sempat saya cerita ya kalau kita di awal kalau kita punya tim yang solid kita melakukan pemutakan menyangkut ada sedikit pendidikan tadi sudah sedikit-sedikit ya saya akan ceritakan detail kalau bisnis saya itu ada di Wipata Pendidikan jadi pendidikan yang dikemas entertainment sehingga menjadi entertainment entertainment jadi Wipata Pendidikan dimana yang bisa masuk ke dalam situ mulai dari playgroup sampai kuliahan orang dewasa pun bukan jadi dikemas sedemikian segmennya berarti luas ya sangat luas itu jadi di dalam situ itu adalah tim yang saya ceritakan itu adalah kumpulan dari imuan-imuan Indonesia yang mereka itu sebenarnya tidak tinggal di Indonesia jadi mereka tinggal di luar negeri mereka juga dapat diasiswa saat itu di zaman Bapak J.J. Habibi karena pada saya itu concern ke IT mereka pada kuliah di Amerika kemudian setelah mereka selesai lulus mereka menyebar ke seluruh dunia tidak hampir 90% mereka tidak pulang di Indonesia mereka berkarya dan mereka sukses semua di negara lain nah saat itu saya punya ide dan berpikir bahwa kenapa tidak mereka untuk pulang untuk Indonesia tapi ada sedikit idealis mereka bahwa seorang ilmuwan di Indonesia masih kurang dilirik saat itu apa namanya karir mereka kurang bagus untuk di Indonesia akhirnya saya punya ide bagaimana kalau karyanya tadi yang diangkat Indonesia sehingga dibentuk untuk menjadi suatu dikemas menjadi suatu wisata dimana anak-anak itu nanti ketika masuk mereka tidak merasa bahwa mereka harus belajar di dalam karena kita belum bermain nah dari ide itu akhirnya kita kumpulkan beberapa orang nah dengan terhata di mapping strategi beberapa strategi terbentuklah yang namanya Bandung Science Center di tahun 2014 Bandung Science Center ya menarik ya udah pertama Bandung menjadi salah satu destinasi wisata sekarang Bandung punya satu lagi destinasi wisata yang menarik buat khususnya segmen dari anak-anak sampai mahasiswa ya yaitu Bandung Science Center ini hal yang menarik nih baik saya mengumpulkan para ilmuwan para peneliti-peneliti Indonesia yang sudah disekolahkan ke luar negeri untuk karya-karyanya ditampilkan di Indonesia khususnya disampaikan buat anak-anak Indonesia nah dari 2014 berat ya 2014 kita buka tapi pembangunan dimulai dari 2012 oh oke berarti udah 2 tahun ya ya 2 tahun cukup lama karena memang tidak mudah untuk itu muncul membangun itu karena konsep yang kita bangun itu baru pertama di Indonesia Bandung Science Center ya betul karena kita punya konsep dimana ada karakter-karakter disitu kita munculkan ada 5 karakter yang mewakili keilmuan oh ya mungkin sahabat Strabis juga ada yang pernah tahu ada Science Center ada di Singapura ya Malaysia ya betul ada juga di ada di Malaysia hampir setiap negara itu ada cuman Indonesia ini baru pertama kali betul jadi setiap negara itu ada dan memang ini adalah tugas pemerintah seharusnya oke tetapi ini kita sedikit idealis gitu iya jadi mau menggugah dari sisi situ gitu ya kepedulian pemerintah itu seperti apa sih gitu nah kita mulai walaupun itu tidak kita belum bisa Apple to Apple dengan Singapore Center atau dengan Malaysia ya dengan Malaysia atau negara-negara yang lain tetapi paling tidak sudah cukup bisa membuat manfaat buat banyak masyarakat ya nah ini menarik nih dengan judul kita mencari pengusaha peduli Mbak Eksa sudah melakukan hal itu beliau mengumpulkan sejumlah orang dan itu membuat suatu Bandung Science Center dan akhirnya ini sebuah kepedulian kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan rata-rata karena ilmu pengetahuan Indonesia masih jauh tertinggal yang ini salah satu upaya dari bisnisnya Mbak Eksa nah Mbak Eksa selain Bandung Science Center ada aktivitas lain selain itu kegiatan sosial ada jadi masih menyangkut pertama di Bandung Science Center itu juga ada namanya total percusi nah total percusi itu juga kepedulian kita terhadap anak-anak pemuda ya anak-anak muda yang mereka belum punya tempat tapi mereka bisa berkarya dengan alat-alat musik ya seadanya alat-alat seadanya dengan alat-alat bekas gitu kan dari panci bekas dari drum bekas tapi mereka bisa membuat harmonisasi satu harmonisasi dan sekarang sudah sepak keliling dunia karya mereka yang bersambutan dengan Bandung Science Center kalau dari saya pribadi saya ikut dengan Hidmi Peduli jadi di dalam Hidmi Peduli itu ternyata banyak hal sebenarnya yang menyangkut bisnis juga itu bisa dikolaborasikan untuk daerah-daerah yang lain nah ini menarik sahabat Serabis sekalian acara ini merupakan kerjasama antara Serabis TV dengan Hidmi Peduli Jawa Barat nah kebetulan Mbak Elsa adalah juga salah satu pengurus di Hidmi Peduli Jawa Barat sehingga inilah yang akan kita angkat para pengusaha-pengusaha yang peduli terhadap penggungannya banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Hidmi Peduli Jawa Barat nah diantaranya sosok Mbak Elsa ini menarik untuk kita angkat ke apa namanya hal yang ramai karena inspirasi dari bisnis yang dilakukan itu mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang nah di HPJ sendiri Mbak Elsa di bidang apa Mbak Elsa? kebetulan saya di bidang sian ya pendidikan juga jadi di bidang pariwisata karena cocok dengan bisnisnya yang edutainment oke sahabat Serabis sekalian nah itu tadi bisnis yang dilakukan oleh Mbak Elsa bisnisnya juga sangat peduli terhadap lingkungan jadi cocok dengan kita dengan acara kita mencari pengusaha peduli itu sudah cocok yang kedua dia juga aktif di kegiatan sosial diantaranya HPJ Jawa Barat atau Hidmi Peduli Jawa Barat nah kita akan saksikan kembali lagi pada segmen selanjutnya yang akan kita bahas tentang apa sih yang diimpikan oleh Bandung Science Center dan juga secara pribadi dari Mbak Elsa untuk Indonesia kedepannya oke kita masuk dulu ke jeda iklan karena jeda iklannya sangat panjang oke sampai jumpa kembali di segmen selanjutnya selamat menikmati